selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menyuruh kita dalam hidup ini harus sukses tetapi Islam juga mengajarkan dan memerintahkan pada kita yang dimaksud dengan kesuksesan adalah kesucian sungguh sukses orang yang mensucikan jiwanya dan celakalah orang yang mengotori jiwanya jamaah masjid salman rahimahumullah apapun yang kita lakukan di dalam ajaran Islam dalam rangka mensucikan diri dalam rangka mencapai kesuksesan segala sesuatu yang akan mengotori maka diharamkan dan dilarang segala yang akan menambah kesucian maka diperintahkan dan diwajibkan jamaah rahimahumullah sebagai ilustrasi mengenai kesucian dan kedekatan jadi jamaah rahimahumullah kalau di dalam teknologi mikroelektronika jelas bahwa kalau tidak suci tidak bersih maka elemen elektronika yang akan dapat dibikin pasti tidak dapat rapat tidak dapat kecil tidak dapat berukuran mini jadi perangkat telekomunikasi yang kita selalu pegang semakin lama kemampuan untuk membuat komputasi makin tinggi kemudian terkait dengan jumlah memori yang ada semakin besar itu bermakna bahwa setiap sentimeter kubiknya dapat menampung jauh lebih banyak komponen dari sebelumnya artinya satu komponen dengan komponen yang lain bisa lebih berdekatan lagi karena teknologi kemari makin lama makin dapat membuat silikon maupun yang lainnya menjadi semakin murni semakin tidak ada pengotornya jadi jamaah rahimah kemulah kebersihan akan berimplikasi pada kedekatan demikian pula kita Allah mahasuci dan hanya mensukai kesucian jadi ketika kita ingin mendekat kepada yang mahasuci maka kita wajib mensucikan diri jamaah rahimah kemulah pada Quran surat al-isra ayat 53 yang tadi khatib bacakan Allah berfirman dan katakanlah kepada hamba-hambaku hendaklah mereka mengucapkan perkataan hanya yang terbaik hiya ahsan sungguh setan itu menimbulkan perselisihan diantara mereka sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia jamaah masjid salman rahimah mullah jadi Allah mengabarkan pada kita di dalam surat al-isra 53 ini bahwa sebagai hambanya tidak ada pilihan lain kecuali ketika kita berbicara kita berbicara dengan cara yang terbaik karena kalau kita tidak memilih perkataan yang terbaik maka pilihan lainnya hanya satu yaitu kita memilih berteman dengan syaitan di dalam surat al-isra 53 ini dan perlu kita ketahui bahwa menurut teman-teman ahli komunikasi dari bangun tidur sampai tidur lagi aktivitas kita 80% adalah berkomunikasi entah itu berupa komunikasi lisan maupun berkomunikasi secara tulisan dan kebetulan beberapa waktu lalu MUI mengeluarkan fatwa tentang keharaman kita di dalam berkomunikasi lewat sosial media yang akan menimbulkan ketidakbahagiaan yang akan menimbulkan keresahan yang akan menimbulkan orang yang kita bicarakan di dalam tulisan kita itu menanggung malu dan seterusnya jadi jauh sebelum MUI mengeluarkan fatwanya sebetulnya jelas sekali bahwa tanpa fatwa itu pun umat Islam dilarang mengeluarkan kalimat yang akan menimbulkan ketidakbaikan di alam semesta ini jamaah rahimah Allah lebih jauh dari itu Allah mengajarkan pada kita bukan hanya sesuatu yang sudah keluar dari lisan kita saja bukan hanya tulisan yang diketik oleh ujung jari kita saja akan tetapi di dalam surat Qaf ayat 16 hingga 18 Allah subhanahu ta'ala berfirman walakad khalaqan al-insana wa na'alamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu akrabu ilahi min hablil warid id yatalakka al-mutalaqiyani anil yamini wa anishimali qaid ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid jadi Allah mengajarkan pada kita dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan selalu mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya secara istilah bahwa kata teman-teman dari psikologi dari bangun tidur hingga tidur lagi kita melakukan pembicaraan pada diri sendiri sebanyak 55.000 hingga 60.000 kalimat yang itu sekali lagi disadari atau tidak disadari dalam 24 jam jama' rahimah sayangnya 70% dari self-talk inner speech atau internal dialogue yaitu kita berbicara dengan diri sendiri bersifat negatif hanya 30% saja yang positif padahal kalau kita berpikir sebetulnya kita sedang berbicara pada diri sendiri ketika kita diam sebetulnya kita sedang berbicara dengan diri sendiri juga selama kita sadar jadi Allah mengatakan berfirman pada surat kof disini bahwa ketika kita berbicara dengan diri kita sendiri disebut disini tuas tuas visu bihi nafsu maka sebetulnya kita sedang berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena disitu Allah mengatakan bahwa dia berada di urat leher dimana kita berbicara pada diri kita sendiri akan tetapi jamaah salman rahim akum Allah pembicaraan kita ini terhadap diri sendiri belum dicatat sebagai amal perbuatan yang harus kita pertanggung jawabkan kecuali di ayat 18 mayal fidu min qawlin illa ladaihi raqibun adid jadi Allah mengabarkan pada kita tidak satu kata pun yang terucap oleh lisan kita kecuali itu dicatat oleh malaikat tidak ada bedanya kata yang kita lepaskan dari lisan kita dengan kata yang kita upload melalui sosial media bahkan jamaah rahimah kita ketahui bahwa begitu kita melaunching mengupload tulisan kita maka itu akan menjadi bagian dari keabadian selama orang membacanya menyimpannya menggandakannya memforwardnya dan seterusnya itu akan terpropagasi kepada sekian banyak orang ketika kata-kata di dalam tulisan kita itu mengandung sesuatu yang merusak memfitnah ribah namimah maka jamaah rahimah kumullah dosa yang ditanggung itu akan berlipat-lipat dengan demikian maka sangat signifikan ketika MUI mengeluarkan fatwa haram dalam hal kita berkomunikasi yang tidak bertanggung jawab menggenerate dengan sengaja hoax dan seterusnya jamaah rahimah alhamdulillah sebagai penutup kata yang baik kata yang terbaik itu merupakan satu-satunya ciri keimanan kita di dalam berkomunikasi karena Rasulullah SAW bersabda kalau kita cermati kalimat yang Rasul sampaikan ini dia dalam bentuk implikasi jika A maka B jadi jika kita beriman pada Allah dan hari akhir maka kita berkata yang terbaik atau diam maka tentu saja konversenya akan berlaku pula ketika kita memiliki logik jika A maka B maka pasti berlaku jika tidak B maka tidak lah A itu disebut sebagai kontraposisi jadi ketika kita tidak berbicara yang baik artinya kita berbicara kotor maka implikasinya kita tidak beriman pada Allah dan hari akhir jadi marilah jamaah masjid salman rahimah kita perbaiki pembicaraan di dalam diri kita sendiri kita perbaiki self talk kita dan kita perbaiki pula external speech kita kalimat yang keluar dari lisan kita kalimat yang keluar dari handphone kita dari komputer kita dari laptop kita yang itu memuat apapun yang nanti akan dibaca oleh orang jadi dengan demikian maka kita hanya akan menyebarkan segala hal informasi yang menenteramkan akan tetapi Allah di dalam firmannya juga mengatakan bahwa ketika kita tidak terhindarkan membaca hal-hal yang kasar hal-hal yang buruk maka kita diwajibkan untuk bersabar jadi ketika kita menghadapi tulisan perkataan yang buruk maka satu-satunya pilihan kita harus bersabar dan sekaligus kita meninggalkannya wah wah curhum tapi hajaran jamilah meninggalkan dengan cara yang indah dengan cara yang baik dengan cara yang cantik kalau di dalam sosial media kita tinggal hapus saja delete tidak usah di forward kemanapun inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ahli Muhammad Allahum maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwad inna kasami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajad rabbana dhlamna anfusana wa illam taghfir lana watarhamna lana kunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adha banar wa adakhilna jannata ma'al abarar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhan rabbika rabbil aizzati amma yasifun wasalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barulahmatullahi 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 Terima kasih.